Yes, bener banget Ci Vela Oke, kita langsung masuk aja ke game yang pertama match Pertama antara Morph Akasha melawan MBR Delphine Dan ini adalah pertemuan keduanya Ini benar-benar excited banget Masuk bersama CP dan juga Vela Jif, kali ini yang bakal menemani kalian Tentu saja dari test-test di series Rondrobin Antara Morph Akasha dan juga MBR Delphine Bener banget Oh, kali ini kita udah liat tol ya Seperti biasa, tol sebagai tank Dengan menggunakan jauh hatnya Udah mulai rusuh ke arah Red Buff Dari teman-teman Morph Akasha Dan Mikasa pun masih bisa ngamanin Red Buffnya Kali ini, coba untuk mulai rotasi ke area Parbowl Buffnya Namun kita liat POV dari Momo Bami Kali ini yang coba untuk memberikan laser sedikit Ke area Ical di area bawah nih Ci Vela Iya, karena memang kita tau ya Kalau misalnya dengan redaya jauh hat sendiri Kalau misalnya nggak diambil orange buffnya Orange buff pasti bakal langsung disegando sendiri sama dia Dengan adanya smart missile di tangan seorang jauh hat Makanya dia langsung disay Cara bawah, karena nggak mau ketinggalan level Nggak mau ketinggalan buff juga Karena level 4 dari seorang lu itu sangat-sangat penting Untuk melakukan teamfight nantinya Tapi now dengan Azumi mainnya jauh ya Bener banget Dia langsung ikutin apa yang jauhkan oleh stall Tadinya udah mulai ngerusukin arah Red Buff Dari NBA Dolphin Namun disitu ada follow up Dari teman-teman NBA Dolphin Dan Morph Akasha pun coba untuk mundur Terlebih dahulu Nggak mau terlalu di Apa ya Terlalu diperhatikan Lebih lagi untuk war di area awal Karena dia tau nih Di awal-awal dia lebih butuh ke area gold Dan juga XP Dan coba untuk ngehindarin banget Teamfight-team yang terjadi di area awal game Dan bahkan kali ini pun Tartal akan spawn Dalam waktu 13 detik lagi Dari masing-masing tim Coba untuk ngerapikin Minion yang ada di masing-masing lane-nya Bahkan Uranus-nya disitu udah mulai annoying Dan udah mulai nakal banget Untuk melakukan cutting minion di area top lane Betul Dan tadi ya sebenernya WC di area tengah adalah Ketika seorang Azumi bisa nge-cover Seorang glue Atau seorang Nao Supaya survive dengan adanya flicker Dari seorang Nao juga Tadi gausin gue langsung di backup Dengan adanya flicker juga Tapi di sisi pengakit yang melihat Kali ini sudah ada ejector Masih bisa diselamatkan Dan masih bisa untuk kembali Dan bakal Mencoba seksir cara tersebut Ya bener banget Kalian pun udah ada Bolekning cara top Kali ini udah ada encounter Dari kedua tim MBR Dolphin juga maafkan Semoga di kita Sudah mengarahkan Taun yang gak bisa Dan bahkan first blood Berhasil Yang mencari di kasa Kali ini langsung menjadi teamfight Dibalikan gitu Sejak adalah MBR Dolphin Dua hero Dari temen-temen MBR Dolphin Berhasil di take care Oleh temen-temen Dari Morph Akasha Iya Tadi sekaliannya juga Agak sikit bingung ya Menggara karamana Karam disamperin Tapi liat Sudah sana Nao Viera Masih bermain Dengan agak Contestation Ionic Age Masih bisa betuk berdansa Tapi ingat Damage dari Morph Akasha Itu ada dari Early Game Dan Searside Eagle Storm Gloomnya juga Masih dibuka sama Azumi Dan masih bisa Untuk kembali pulang sedikit Ya Bener banget Well kalau kita lihat Tadi kondisinya Memang Morphnya Lebih pede di early Seperti yang kita bahas di awal ya Ya kalau hero-hero mereka Hero-hero yang berser Dari awal Sedangkan MBR Dolphin Jauh lebih ngambil Ke arah team fight Maksudnya mereka paksa Ke team fight Tapi ketika mereka Sudah rugi hero Harusnya mereka tidak continue Bener banget Cika Dia harus coba untuk Set up lagi Positioningnya Dari MBR Dolphin Karena dia udah Kilangan dua Di awal Dan bahkan dia udah Kilangan objektif Tartal Tadi ini mereka harus Mikirin gimana Bisa masuk ke arah objektif Untuk ambilin Setidaknya gold cheat turret Supaya mereka bisa Ngelid dari bagi Dari segi goldnya Bahkan jadinya pun Agak istri pasif Semana Teman-teman Dari kedua tim Coba untuk Nge-clearing minion Membahkan hitam Now Coba untuk Split-leaf terlebih dahulu Coba untuk Clear minion terlebih dahulu Dari kedua tim Masing-masing Kedua tim yang bertanding Coba untuk Menghindari Impact yang terjadi Dan bahkan Kali ini MBR Dolphin Harus dihilangkan Gold cheat Tarinya di area bawah Karena ada 3 hero Meriah banget Disini Dari mana-mana Disit langsung Dihilangkan Gitu ke diri teman-teman Dan oh Mikasa masih mau lebih Anak Coba untuk Mundur terlebih dahulu Sedikit lagi Hampir saja Ditumbangkan Masih bisa Plik out Ke arah belakang Dan sky Coba untuk Mulai membukakan Deadly magic Karena Mikasa Mikasa masih bisa Sustain damage Dari seorang Harley Dan masih bisa Mundur ke belakang Terlebih dahulu Iya sayang kali Tadi memang Kondisi agak Sikit berat banget Untuk seorang Link Terlihat sudah Bawa Ica Mau Contoh untuk Kunci Azumi Bukannya Satu Desisi yang baik ya Dan tadi bener-bener Dari seorang sky Kalau misalnya tadi Dia masih bisa Ngejar sedikit Satu saja Poker tricksnya Masuk ke arah Suara Mikasa Mikasa bisa di takedown Bener banget sih Tipis banget itu Tipis banget Tapi Mikasa Terlalu cepat Dia bisa nge-counter Pergerakannya Dan akhirnya Masih bisa selamat Ini membuat Ini conditionnya Masih dipegang oleh Mikasa Ketika tadi Ada di momen-momen Crucial Dan kali ini Kita akan lihat Tartal akan spawn Dalam waktu 6 detik lagi Dari kedua tim Masih cempa untuk State up Postinya terlebih dahulu Dari war dan Bahkan Mikasa pun Kalian udah mulai Diganggungin lagi Oleh temen-temen MBR Dalkin Karena emang hero-heronya Rusuh Tapi Di area bawah Kali ini Issel Harus Menghilangkan nyawa Dari seorang Mumu Bami Dan Kalian dari kedua tim Udah mulai Dan counter lagi Tartal pun udah mulai Dipalking Oleh Biar Dalkin Dari seorang Evdora Hampir saja Menghilangkan nyawa Dari seorang Sal dan Harponnya Berhasil Dia mulai-mulai Seorang Sky Kali ini Issela Iya Mengamankan sedikit Mengambil keuntungan Di menit kelima Menuju menit ke enam Dengan perbedaan Yang hampir tidak ada Antara kedua belah Pihak Morp MBR Delvin Saya takut tadi Masih kurang bagus Kalau menurut aku Dari sisinya Tim MBR Tapi kalau mereka Tadi berhasil Berhasil keuntungan Karena memang Dari temen-temen Morp Yang terpecah Belah Itu jadi Keuntungannya cukup tinggi Apalagi di bawah tadi Momu Bami Sempat takdown ya Ingat Momu Bami Cukup penting Dalam melakukan Pintalk nantinya Oh Anahnya Oh my god Dan bahkan Double kill pun Berhasil Diaman Kalau seorang Link Kali ini Karena agak sulit Untuk Kill counter Dan ngejub Pergerakan Seorang Link Kali ini pun Ana harus kehilangan Nyawanya Tapi kali ini Di area bawah Sudah berhasil Naman seorang Echel Kali Echel pun Nggak bisa Nge-stain Damage Dari dua Hero Dan tarat Dari temen-temen MBR Delvin Di area bawah Harus mulai Berhasil Dipus Tapi kalau ini Sudah agak Ada mirroring Dari area top lane Dari MBR Delvin Tapi masih bisa ditahan Oleh seorang Dulu kali ini Benar Tapi percoba Kalian bakal Coba untuk dicuri Sama temen-temen Dari Morp Akasa Mereka bisa ambil Untuk disini Untuk seorang Mikasa Sedangkan kita tahu Harli itu Sangat boros Dalam penggunaan Mana Jadi dia benar-benar Butuh percoba Sayangnya Udah bisa diambil Sama seorang Link Sendiri Tapi di sisi tengah Mereka mau kontes Lagi Sejakan Nalbiara Apakah Oh my god Kali ini pun Matilda Yang nggak bisa Ngeselin Harus dihilangkan Kali ini pun Dan lima jam Ngaras Searah Sejuruh Iduara Nggak bisa Ngeselin Harus Dipulangkan 2 euro Dari Morp Akasa Kalian harus Dipulangkan Now Coba untuk Mulai Memberikan Apa ya Balah bantuan Tapi nggak bisa Harus mundur Terlebih dahulu Karena Udah nggak Udah nggak Bagus lagi Untuk tim Fai Kali ini Mereka Coba untuk Masuk Karya Objektif Dan di area Bawah Mereka Kurokasi Karena Kalau Udah akan Mulai Masuk Karya Objektif Taret Di area Bottom lane Betul Tapi tadi memang Dari sisinya MBR Memang penting Untuk Mengunci Karena Suara Yang Cinta Dan Belum Terdeck Down Sama Sekali Dan Masih Bisa Untuk Mundur Ternyata Benar Untuk Kena Divine Judgement Dikeluarkan Sama Seorang Bom Damage Masih Kurang Penetration Disini Mungkin Bikin Kara Holy Crystal Bisa Tambah Tambah Magic Percentil Ataupun Dikeluarkan 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 Masih Bisa Dikeluarkan Dikeluarkan Dikeluar 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 Mengartas Mau Bagi Poker Trik Juga Udah Mulai Diambil Udah Mulai Ngebadani Dan Masuk Masih Bisa Ditahan Dan Masih Selamat Untuk Mundur Kedulangan Terlebih Dahulu Kartal Yang Ketiga Udah Mulai Muncul Kali Dari Sejauh Sudah Terlihat Untuk Martakas Ada Kehilangan Masih Bisa Dikejar Walaupun Mungkin Dia tahu Hero Rusuh Dia udah Mulai Ngerusuhin Are Part Bob Karena Dia tahu Linknya Kalau Gak Dapat Part Bob Seperti Kendaraan Tanpa Ban Bakar Dan Membuat Linknya Sulit Untuk Memberikan Pressure Dan Memberikan Damage Besar Kearah Hero Dari M.D. Dalvin Benar Tanpa Adanya Part Bob Link Gak Bisa Ngapain Karena Energinya Terkuras Dengan Cepat Kondisinya Damage Yang Dibiliti Sama Teman Murut Akasa Kali Ini Sudah Seperti Yang Dibahas Di Awal Uranus Nggak ada Lawan Siapa Bisa Penetration Damage Awalnya Kepikir Dengan Kadir Memubah Memubah Bisa Bisa Bersel Seorang Uranus Dalam Lining Ternyata Diketemuin Dengan Seorang Blue Yang Berarti Adu Pertukaran Damage Saja Antara Dengan Split Dengan Adanya Unique Age Itu Ditukar Satu Dengan Yang Lain Berarti Lady Face Tidak Ada Yang Kalah Disini Oh Udah Mulai Teamfight Kalian Bahkan Murph Akasha Pun Udah Nggak Bisa Coba Untuk Mulai Memberikan Dua Berapa Cil Terus Kalian Masih Bisa Ditan Oleh Azumi Namun Kali Ini Deadly Majuk Mulai Masuk Karya Tubuh Azumi Dan Azuminya Sendiri Masih Menyelamatkan Dirinya Namun Kali Ini MBR Dalvin Udah Kehilangan Dua Base Tarot Di Bawah Udah Tersisa Inibiter Tarot Saja Lord Sudah Mulai Muncul Kali Bapak Lord Yang Terhormat Yang Pertama Udah Mulai Spawn Berhasil Di Secure Blue Menjaga Objektif Tidak Berhasil MBR Kalau MBR Coba Untuk Nggak Mau Berbagi Untuk Mulai Apa Ya Bisa Set Up Fight Dan Walaupun Dikai Dasarnya Disitu Mengarkara Tau Circling Eagle Nya Juga Untuk Melijakin Tapi Tidak Follow Up Dari Mor Akasha Namun Disitu Kalau Kita Bisa Lihat Harley Berhasil Ditumbangkan Oleh Burst Damage Yang Dikeluakan Seorang Indora Gitu Ya Sampai Disamperin Sama Seorang Nao Kalo Tadi Naonya Nggak Damage Hasil Gitu Masih Bertukar Dibu Satu Yang Lain Ya Ada Sikit Susah Kali Nih Nau Diara Hux Punya Medi Defense Kali Ini Untuk Menahan DMS DMS Dari Sisi Yang Maluk Akasha Kemungkinan Besar Disini Begak Oreco Untuk Untuk Mengberikan Backup Tengah Nggak Bisa Nau Pun Harus Dipulangkan Keral Lobby Dan Dikantikan Untuk Ngambilkan Objektif Di Area Top Lane Vilara Kali Ini Coba Untuk Mulai Memberikan Beberapa Ketika Ejector Udah Laki Bawa Untuk Melindungi Seorang Azumi Azumi Dan Juga Seorang Cingcao Kali Harus Lendor Terlebih Dahulu Karena Tarotnya Kali Harus Direlakan Dihilangkan Di Selesaikan Ke Arah Oli Crystal Jadi Dapat Magic Persentral Sampai 35% Kali Ini Untuk Memberikan Instant Kehadap Suara Uranus Tapi Saya Pemain-pemain Dari Sisinya Mor Pak Asad Yang Berada Di Roaster Dari Women Yes Bener Bener Bahkan Kali Dari Gold Nya Udah Berkurang 2000 Sekitar 2000 Maka Asal Kali Ini Bener Coba Untuk Nge-lead Pertandingan Dari Mereka Enggak Mengendorkan Pala Permainannya Ejector Mengarah Pasaran Kasa Di Kalo Dengan Seorang Kajira Yang Coba Untuk Mengarah Panjir Tapi Masih Bisa Men-tack Don Tergerakan Dari Dari Masih Banggu Waves Dari Dikluarin Dari Dari Seorang Tepuk Tapi Kalo Ini Mega Kill Double Kill Berhasil Lengkapang Ling Kali Ini Navi Lera Di Masih Beli Topis Triple Kill Looking For Media Kali Ini Tipis Dan Kali Ini Gak Bisa Disustain Lagi Demet Jauh Head Masih Bisa Menyelamatkan Dirinya Dan Maniak Tidak Berhasil Diamankan Oleh Seorang Mikasa Civella Dan Tekrasus Setup Para Lord Kali Ini Dengan 12 Menit Harus Enhanced Lord Tapi Mereka Bukan Bukan Pus Saja Jadi Mereka Bisa Main Waves Management Tiga Management Waves Langsung Mengerak Arah Teman-teman Dari Sisi NDR Delvin Kita Lihat We play By Monophone Kali Ini Dimana Kondisinya Dari NDR Delvin Mereka Percaya Oh Kita Sustainability Cukup Tinggi Apalagi Dari Seorang Azubi Sudah Tertakedown Tapi Mereka Lupa Kalau Misalnya Dari Sisinya Timur Pakasa Disini Magic Penetration Gak Cuma Satu Ada Dua Yang Bisa Memberikan Damage Sangat Besar Ditambah Seorang Mikasa Yang Bisa Bebas Lempat Kesana Lompat Kesini Dengan Ada Tempest Of Blade Langsung Seorang Mikasa Mengunci Karena Backline Dari Sisi NDR Delvin Dan Lihat Damage Yang Sudah Dimiliki Sama Seorang Momobami Dengan Ada Calamity Reaper Holy Crystal Lagi Pergilah Karena Lightning Trankion Sepertinya Dari Seorang Oh Fleeting Time Harusnya Disini Dari Momobami Juga Masih Bisa Ke Reiting Antara Dua Item Itu Yang Bisa Langsung Memberikan Satu Lagi Bener Banget Terjadi Bahkan Azul Menghasilkan Beberapa Terus Hilangkan Dan Bahkan Kalian Mengaruhkan Sang Stall Tau Tau Lagi Tau Tau Langsung Diberikan Backup Terus Mika Sari Sudah Menggunakan Tempah Sabah Tidak Bisa Menghilangkan Hero Dari MBR Dolphin Kalau Hidup Dua Pemainnya Starat Sudah Mulai Diancurkan oleh Mark Akasha Menyisahkan Inner Bitter Tarat Saja Dari MBR Dolphin Dengan Wave Minion Yang Ada Menujang Pesgerakan Dari Mark Akasha Untuk Mulai Di Follow Up Tapi Penjagaan Ketan Dari MBR Dolphin Menuju Menit 13 Dan Menuju Menit 14 Kondisi Lord Nya Sudah 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 Mudul Harus Mundur Dan Gak Bisa Ternyata Harus Dipulang Cendula Dan Nabi Menenggalkan Meninggal Sorang Tahu Tapi Ternyata Gak Bisa Terus Tempat Hero Langsung D Exploit Dari Dari Tahu Dia Megang Kendali Permainan Kali ini ya udah bener-bener coba untuk menurunin Udah mulai naikin tempo permainannya Mereka udah coba untuk invasi ke jungle MBR Delphine Supaya mereka kehilangan atau gak bisa ngambil beberapa gold Untuk nambahin goldnya Karena Morph Akasha tadi udah mulai nge-leave yang tadinya ketinggalan Udah 43 ribu gold Dan bahkan kali ini pun Nafilera udah gak bisa nge-stay Indonesia Karena itu tadi yang seperti Civella bilang Item-item dari Momobami dan juga hero-hero lain dari MBR Delphine Udah mulai bisa mempunyai sistem dengan jenis besar Karena MBR Delphine Ya terlihat sudah seorang yang bakal coba untuk kita berhasil diri saja sepertinya Tapi mereka berhati-hati Ini permain di dalam game sendiri kesalahan MBR Delphine Karena harusnya damage yang diberikan MBR Delphine kali ini Dengan adanya tambahan tarat Itu bakal menjadi satu advantage Apalagi disitu mereka punya hero seperti Chow dengan Way of Dragonnya Terus juga seorang fall dengan Jowhead Yang berarti nanti bakal ada kasus tendangan yang bisa mengunci player-player dari Morph Akasha Jangan sampai ya yang diambil adalah suara Mikasa Karena Mikasa dia tadi masih bebas nih 5603 kali ini dari seorang Mikasa sendiri Dengan Ice Retribution nya Yang bisa untuk bantu untuk melakukan teamfight nanti ya Slownya bakal berpengaruh banget Dan kali ini Mikasa punya item yang cukup wise kalau menurut aku Yang ini ngambil Karademan Hunter Sword Dimana dua hero dari sisinya MBR itu susah banget untuk retak down Apalagi Navilera disitu dengan Uranus Tambah seorang tall juga dengan Jowhead ya Ini susah banget karena tebel banget dari dua hero ini Dan Navilera tuh bener-bener harus di instant damage Kaja dan Kagura kali ini yang Eh sorry Kaja dan Eudora yang memang udah harus di jalan bareng-bareng Azumi udah harus bantu yang lain aja Dan dari tadi ketika dua hero ini berjalan bersamaan Mereka dapetin point kill ya Yap bener banget Civella Mereka dapetin point kill karena memang Dari damage-nya pun berasal dari kedua hero tersebut Dan ini kita bisa lihat juga Mikasa disangka sedangkan Bahkan kali ini pun divine judgmentnya Kombo dengan pandu selatih seorang Eudora Berhati menghilangkan nyawa Dan sekutu-sekutu yang terdapat jalan-jalan Langsung aja di buka warnanya Tau sebuang terpuntur terlebih dahulu Dan now juga bisa ngelukar satu hero MBR dalam ini terlihatlah sehat-sehat Lord yang sudah di-enhance Bapak Lord yang terhormat yang kedua kali udah mulai muncul Udah dapet chance dari MBR Delphine Ketika satu hero berhasil ditumbangkan Mereka pun langsung gak berpikir panjang Mereka langsung nge-topic cara Lord ya kali ini Dan MBR Delphine pun gak bisa masuk ke area taris-tarial Dari Morakasa kali ini Civella Iya dan kali ini mereka harus di-tabit dan free Lord Ini adalah Lord kedua untuk teman-teman dari Morakasa Dan berhasil diraman kadang-kadang ya Ring of Order dari seorang kaja kali ini Well kalau kita lihat 16.9 Dengan perbedaan yang cukup jauh 7 point kill dan juga 5.000 gold Kali ini dipimpin oleh Morakasa Link sendiri Disini juga dia punya malefic roar Dimana dia pengen punya penetration damage yang jauh lebih besar Ke arah teman-teman dari MBR Delphine Dan now agak sedikit unik Kali ini dia pengen menahan magical damage dari seorang Kagura Dan juga dari seorang Harley Dengan bikin ke arah Radian armor Betul Bener banget dia udah bikin Radian armor juga Atenasul gitu Karena dia tau udah 2 Dalimax yang bersenalin Bener banget Gede banget Dan tau milos Yang termodul mulai menghancurkan Ini berkata dari MBR Bahkan Ejector marcar Naukangnya Untuk positif yang dipecat Masih bisa berikan kebelakangan Godlight Berhasil Yang menurut orang lingkau MBR Ketapin beker belakang Double kill Berhasil dapat Logi 4 triple Ketapin keantap Pembulan Gak bisa Bestartnya Diamankan oleh Teman-teman dari Morakasa Dengan permainan yang sangat baik Kami ke Morakasa Berhasil menarik ulur Teman-teman dari sisinya MBR Uranus yang awal aku pikir Bakal sangat-sangat susah Untuk ditarik Tapi ketika Ada kombo Antara Kaja dan Eudora Damage yang diberikan Bener-bener sangat Luar biasa besar Mereka berhasil dapetin Punishment yang cukup besar Karena teman-teman dari MBR